Hanya bilang begini, kalau memang mau serius, dateng aja ngelamat. Kalau memang cuma mau main-main, nggak usah. Jadi ya, kita lihat aja. Paling juga dengan adik saya. Anak saya tahu siapa yang mendekati saat ini. Tahu karena tahu dari cerita dari saya. Tahu siapa orangnya karena saya lihatin foto. Ya, cuma hanya sebatas itu saja. Saya tidak memastikan. Sekarang mode saya adalah mode menunggu saja. Tapi kita dekatkan anak-anak lain nggak? Udah calon-calonnya? Belum. Nanti aja kalau dia dateng, saya kenalin. Kalau dia mau lamar, udah selesai. Tapi anak sempat ini, ini aja nih. Anak saya nggak. Mode kita sama. Mode kita udah pada nilai kuhrawi ya. Pada nilai berdoa pada Allah yang terbaik. Karena udah bukan. Saya pernah memilih kacamata saya sebagai manusia. Banyak salah. Jadi sekarang itu saya hanya memilih kacamata doa. Yuna, sama-sama doa. Puteri saya juga berdoa. Dia hanya bilang bahwa siapapun yang terbaik menurut Allah, Selama dia bisa bikin bunda happy, Naswa ikut suku. Udah. Jadi kita mode-nya sama. Tombolnya sama nih kita berdua. Jadi ya saya nggak menentukan. Saya nggak memastikan. Berarti tinggal nunggu. Misalkan diantara dua ini melambah berarti... Duluan-duluan siapa gitu ya? Dulu-duluan. Siapa yang berani gitu ya? Siapa yang berani berarti gitu ya? Siapa yang jadi juara. Pakai syarat nggak sih? Enggak. Saya nggak pakai syarat. Syarat ini harus sholat. Syaratnya dia harus. Sholatnya benar ya? Bukan hanya sekedar sholat. Bukan minuman pokok. Saya libatin anak nggak untuk memilih? Enggak. 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 Tapi kalau PDKT ala TT itu biasanya gimana sih pendekatan PTT? Sekarang tentu beda ya. Saya udah tua. Udah nggak pantas gitu ya. Saya berpikir dengan siapa. Saya mau berpasangan gitu. Saya merasanya gitu. Umur saya tuh udah umur berpikir untuk mempersiapkan diri dan bekal untuk akhirat saya. Dan kematian saya gitu. Harusnya tuh saya sekarang udah. Makanya saya nggak pengen terlalu banyak mikir. Syaratnya apa udah cukup sholat. Satu visi misi akhirat. Udah. Insya Allah. Allah mudahkan. Apapun. Siapapun. Saya nggak tau. Saya nggak matok kriteria. Kalau dulu mungkin saya punya kriteria. Harusnya itu. Harusnya sekarang mah. Sudahlah yang penting bareng-bareng. Bisa sama-sama menjadi orang yang sholat. Satu visi misi untuk kehidupan dunia dan akhirat. Udah lebih dari jodoh. Saya nggak tau ya. Umroh berarti kemarin sekalian berdoa? Kalau umroh kemarin betul-betul umroh berpikir tentang kehidupan karir politik saya. Berpikir tentang berdoa tentang disertasi saya tentang putih saya. Waktu jodoh itu umroh yang pertama dengan putih saya. Tapi kalau yang pertemuan dengan calonnya sendiri itu dikenalkan atau gimana? Aduh gimana ya? Pertemuannya gimana ya? Kenalan dari mana? Kenalan dari mana? Satu partai? Satu partai. Kenalannya gimana ya? Saya tuh tipe orang yang nggak pernah kenalan sendiri biasanya dikenalkannya sama orang. Biasanya dikenalkan sama kalian. Biasanya dikenalkan sama teman saya. Untuk sekarang saya nggak berani untuk bilang. Karena ini kan ada dua orang gitu. Jadi saya nggak berani untuk ngomongin siapa, siapa, siapa. Nanti nggak enaklah. Nanti ditikirnya ini kayaknya gue, ini kayaknya gue gitu. Nggak enak kan. Jadi kita lihat aja. Saya akan berbicara nanti pada saat dia sudah menjadi suami saya. Tapi keluarganya mereka yang paling dekat ya nggak tahu. Kenapa belum? Kan saya tadi bilang. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak kenalan. Saya nggak gimana-gimana. Menurutnya nunggu aja. Tapi antara keduanya udah ngungkapin belum? Kan ngungkapin mah bukan anak SMA kan? Maksudnya keseriusannya. Maksudnya keseriusannya ingin mengajar ke Mika gitu. Saya hanya bilang gini. Kalau memang mau serius, datang aja ngelamar. Kalau memang cuma mau main-main dong. Jadi ya kita lihat aja. Mereka belum bilang mau ngelamar apa nggak. Tapi sudah tahu statusnya mereka berdua seperti apa mungkin. Harus tahu dong. Maksudnya kita lihat aja nanti yang mana. Nah ya makasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa... operations 2020 Terima kasih.